Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Pelaksana tugas Ketua Umum PSI Giringganesa menyebut Gubernur Anies Baswedan sebagai pembohong. Tidak hanya itu, mantan vokalis grup Beniji ini juga menghimbau masyarakat untuk tidak memilih Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan Giring sontak menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang menyerang balik, ambisi maju sebagai capres 2024 dituding menjadi motif dibalik kritik. Manakah yang lebih ditengar publik? Simak selengkapnya di dua sisi bersama saya, Dwi Anggia. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohongan. Dan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Pernyataan Giringganesa memang menuai perhatian publik. Tidak sedikit yang memuji, tidak sedikit juga yang menyerang balik. Nah malam ini inilah yang akan kita diskusikan. Sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber. Di sebelah kanan saya akan saya perkenalkan satu persatu Bestari Barus, politisi Nasdem. Selamat malam Bung Bestari. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa digunakan mic-nya ya Bapak-Bapak ya. Di ujung sana ada Gais Khalifah, produser Jakarta Melayu Festival. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Mas Nanang Prio Utomo, Jubir PSI. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Dan di ujung sana ada Bung Faisal Asgaf, ketua Progres 98. Selamat malam. Selamat malam. Ini luar biasa ya pernyataan PLT ketua umumnya Mas Nanang ini yang menarik perhatian banyak pihak dan gak tanggung-tanggung ini menuding, ini udah bukan menuding lagi nih, menuduh, mencap, me-label Gubernur Anies pembohong. PSI itu sebenarnya punya apa, bukti data yang kuat seperti apa untuk me-label Gubernur Anies Baswedan sebagai pembohong? Ya sebenarnya bukan cuma PSI ya, tapi kalau kita cermat ya semua juga bisa melihat. Jadi yang dimaksud dengan kata pembohong di situ sebenarnya sangat sederhana Mbak. Ya itu namanya orang bohong itu ya apa yang disampaikan beda dengan apa yang dikatakan beda dengan apa yang dikerjakan. Yang dicatat oleh PSI pada saat kampanye Pilgub dulu, dalam debat-debat kita sering dengar bahwa Pak Anies sering berkali-kali mengatakan keberpihahan, keberpihahan, keberpihahan. Nah sementara pada saat sekarang yang terjadi adalah kita melihat pada saat pandemi COVID-19 sedang merebak, masyarakat kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang turun pendapatan. Ini ada uang yang sekian banyak justru digunakan untuk mengadakan balapan Formula E dengan dana yang begitu fantastis. Nah ini menurut kami, kalau dulu bilang keberpihahan tapi kenyataannya sekarang kok tidak berpihak. Tidak berpihak, saya boleh ke Bung Kes dulu nih sebagai pendukungnya Gubernur Anies. Anda melihat seperti ini tidak berpihak kepada rakyat katanya gitu loh. Tidak sesuai omongan, tidak sesuai. Saya ke Bung Bestari kalau begitu. Sepakat bahwa tidak berpihak kepada rakyat. Tidak dilakukan apa yang diomongkan dengan yang sesuai perbuatannya tidak sesuai. Seharusnya saya juga yang lain dulu gitu. Tapi okelah, papa ini pemanasan saja. Saya kira begini, saya juga agak terhenyak ketika dikatakan Gubernur itu bohong gitu ya. Dua hari lalu saya ada menonton salah satu acara yang sejenis ini di TV yang lain gitu. Justru ketika ditanyakan yang bohongnya itu di sebelah mana, apa gitu poin-poin kebohongan itu susah sekali untuk disampaikan gitu. Nah, akhirnya saya lebih melihat bahwa ini adalah satu kegalauan saja dari PSI yang sampai hari ini kita tidak ketemu pola. Kita ini mau kemudian mengorbit lebih baik lagi dari perolehan pemilu terdahulu itu segmen mana sih yang mau kita ambil gitu. Ya kan, segmen mana yang mau kita ambil ini. Kalau klaimnya adalah partai milenial, anak muda dan lain sebagainya ternyata pada pemilu waktu itu itu tidak terbukti. Dan anak muda itu kelihatannya mengabaikan, tidak berhasil sehingga tidak dapat kemudian melenggang kesenayan, memperjuangkan apa-apa yang menjadi cita-cita daripada pembentukan partai solidaritas Indonesia. Nah, salah satu jalan yang saya rasakan gitu, saya ketika ada suara giring seperti itu, saya pikir wajarlah dia mengomong begitu karena memang gak mungkin lah kalau ngomongin cuma camat kelas lurah saja, gak mungkin akan mengangkat nama daripada PSI di publik. Jadi Anda bilang ini sebagai strategi? Jadi sebetulnya judul daripada acara kita malam ini harusnya bukan siasat PSI goyang Anies Baswedak. Anies hadir menyelamatkan PSI. Wow, jadi strategi untuk mengangkat PSI dengan menggeret gubernur Anies. Kenapa demikian? Sampai hari ini kan kita lihat bahwa PSI tidak berhasil menempatkan kadernya di Senayan sehingga terpaksa sangat terpaksa sekali, saya yakin ini sangat terpaksa sekali, harus turun ke bawah. Mendowngrade kemudian karena tidak dapat kemudian ikut di kancah nasional, akhirnya diturunkan ke bawah sedikit, isu DKI lah ini yang paling bisa kemudian menjadi konsumsi bagi para konstituen. Ini saya sangat menyesal, saya kira PSI adalah aset bangsa juga yang harus juga diselamatkan artinya. Namun saya kira ke depan PSI harus lebih cerdas lagi untuk menemukan pola mana, segmen mana yang mau diambil. Jangan kemudian dari milenial karena tidak tertangkap ini, pindah ke haters. Ini kan repot gitu. PSI menjadi haters, polanya gak jelas. Masa kemudian milenial ini diberikan pengajaran ataupun, begini loh cara berpartai itu. Politik kebencian jadinya maksud Anda diberikan. Itu Anda yang mengatakan, saya hanya mengatakan. Hater kan kebenci. Jangan sampai kemudian niat dari sebuah partai berdiri itu untuk mengambil atau merebut kekuasaan menjalankan amanah rakyat, justru isinya bukan lagi hal-hal yang bagaimana kita membangun negara ini dengan baik. Tetapi sampai kemudian ada berita bahwa seakan-akan PSI itu keberatan apabila masyarakat memilih Hanis Baswed. Loh kok masyarakat dimarahin gitu loh. Nah ini saya kira itu menjadi catatan besar bagi kita. Sudah ya. Polanya gak jelas. Belum ini baru awalan ini belum. Ya terima kasih. Jadi dari beberapa diskusi, beberapa status-status atau tanggapan yang kami dapat, polanya selalu begini ya. Kami ini sedang berbicara tentang kinerjanya Gubernur DKI Jakarta Hanis Baswedan, tapi selalu bukan subtansi yang kami terima. Tapi banyak sekali yang justru mempersoalkan, oh itu tendensius, oh itu karena giring mau jadi presiden, oh itu begini, begitu. Sebenarnya kalau kita ini mau gampang berdiskusi kan, masuk saja pada subtansi. Bahwa kami pernah mendengar, bukan hanya kami ya, banyak yang pernah mendengar, sebentar bang, gantian ya bang ya. Jadi dulu kita mendengar bahwa ada janji masyarakat akan diberi rumah DP 0 rupiah. Awalnya targetnya 232 ribu, lalu dipotong 95 persen. Ya targetnya maksudnya. Kemudian itu pun yang terrealisasi juga belum segitu. Lalu kita pernah mendengar akan ada pembukaan 40 ribu lapangan kerja per tahun melalui program OKOC. Kita baca banyak sekali Spanduk bilang, diberi tempat kerja, diberi modal, dicarikan pembeli. Tapi sekarang tempat kerjanya di mana? Modalnya berapa? Kalau dicarikan pembeli bagaimana? Wong yang jual saja tidak ada. Nah jadi sebenarnya kita lebih harus berdiskusi pada substansinya, bukan kemudian jadi kita bertanya, yang dipersoalkan, yang bukan mendapat jawaban, tapi yang dipersoalkan itu yang bertanya. Sama dengan ketika kami ingin bertanya secara resmi melalui interpelasi. Jelas bahwa yang mengajukan pertanyaan itu kan kami. Bukan kami disiapi jawaban, tapi justru Pak Anies membuat pertemuan yang diundang yang tidak bertanya. Sementara yang tanya tidak diundang. Nah kalau seperti ini, bagaimana selesainya? Baik, sebelum ditanggapi nanti ya, kita jidat dulu. Saya juga ingin sedikit tanggapannya soal tadi PSI polanya gak jelas, karena gak lolos di Senayan, di Kanca Nasional, akhirnya mainnya di bawah nih. Nanti dijawab juga, usai jidat. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Terima kasih.